Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam mata kuliah farmakologi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai toksikologi yaitu lanjutan ya, lanjutan dari materi sebelumnya dan sekarang lanjut kepada materi toksikologi yang pertama akan dibahas adalah mengenai definisi ya disini dikatakan toksikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia terhadap sistem biologi yang konsentrasinya terletak pada aksi berbahaya zat kimia tersebut dimana efek toksik ditentukan oleh dosis atau takaran nah disini digarisbesarkan adalah pengaruh kuantitatif mengapa disini digarisbesarkan pengaruh kuantitatif karena memang suatu obat ia toksik ataupun tidak tergantung pada banyaknya obat tersebut dikonsumsi oleh seseorang dan itu dinamakan suatu kuantitatif ya karena berkaitan dengan dosis atau takaran nah dimana bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup nah ini ilmu toksikologi ya toksik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu toks yang berarti panah nah sedangkan menurut bahasa toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek toksik sebagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya efek toksik itu apa? efek toksik adalah efek farmakodinamik suatu zat yang berlebihan Anda tentunya sudah belajar ya perbedaan antara farmakokinetik dan farmakodinamik nah efek toksik ini terjadi pada fase farmakodinamik sebetulnya efek yang terjadi ketika obat masuk ke dalam tubuh itu bisa saja terjadi tiga aspek yang pertama efek terapi nah tentunya ini efek yang diinginkan ya dari suatu obat contohnya adalah paracetamol 500mg dipakai tiga kali sehari ia akan menurunkan panas dan peredakan nyeri itu pasti efek terapi karena memang terapinya adalah untuk menurunkan panas kemudian yang kedua adalah efek toksik justru efek toksik ini adalah efek yang dapat menimbulkan toksik jika diberikan melampaui dari dosis yang dianjurkan contohnya gentamicin akan menyebabkan ginjal bahkan paracetamol dan isoniazid atau INH ini ia akan menyebabkan kerusakan dari hati jadi jangan terlalu banyak-banyak juga ya meminum paracetamol karena ia akan menyebabkan efek toksik jika penggunaannya melampaui dosis misalkan saya kok sedang sakit panas tapi panasnya tidak turun-turun akhirnya dalam satu kali takaran dosis meminum sampai 1500mg misalkan paracetamol itu tidak diperbolehkan karena nanti akan menimbulkan efek toksik yaitu gangguan dari fungsi hati yang ketiga adalah efek samping efek samping ini adalah efek yang tidak diinginkan pada dosis terapi tapi efek samping ini tidak terjadi pada tiap orang jadi efek samping ini sebetulnya dosisnya sudah sesuai dengan efek terapi tapi ada efek samping lainnya dan bisa saja pada penderita satu dengan penderita dua itu berbeda penderita satu mengalami efek samping tersebut namun penderita dua tidak nah memang ini tidak terjadi pada setiap orang untuk efek samping contohnya adalah amlodipine ia menyebabkan jantung berdebar dan nyeri perut amlodipine ini amlodipine ini obat untuk anti-hypertensi karena ia menyebabkan jantung berdebar memang baiknya ia tidak diberikan kepada penderita yang menderita penyakit jantung kemudian bahasan kedua dari materi mengenai toksikologi adalah ruang lingkup dari toksikologi ruang lingkup toksikologi yang pertama ini jenis-jenis ya jenis toksikologi yaitu toksikologi deskriptif kemudian mekanistik regulatif forensik klinik kerja lingkungan dan ekotoksikologi nah perbedaannya apa dari kedelapan jenis toksikologi ini akan kita bahas nah toksikologi deskriptif adalah melakukan uji toksisitas untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungannya sedangkan toksikologi mekanistik menentukan bagaimana zat kimia menimbulkan efek yang merugikan pada organisme hidup ya toksikologi regulatif adalah menentukan apakah suatu obat mempunyai resiko yang rendah untuk dibagai sebagai tujuan terapi nah sedangkan toksikologi forensik ya mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia yang berbahaya sedangkan untuk menegakkan diagnosis pada suatu pemeriksaan yang terjadi selanjutnya toksikologi klinik toksikologi klinik ini ia mempelajari gangguan yang disebabkan substansi toksik merawat penderita yang keracunan dan menemukan cara baru dalam penggunaannya maaf dan penanggulangannya kemudian toksikologi kerja adalah mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan transportasi penyimpanan maupun penggunaan toksikologi lingkungan ia mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan dari lingkungan sedangkan ekotoksikologi mempelajari efek toksik zat kimia terhadap populasi masyarakat nah itu perbedaan dari jenis-jenis toksikologi jadi memiliki ranah yang berbeda antara toksikologi satu dengan toksikologi yang lainnya sedangkan bahasan selanjutnya adalah toksikologi eksperimental itu apa? nah jadi dalam suatu kondisi pemakaian obat secara kronik artinya pemakaian obat yang jangka panjang contohnya pemakaian obat anti hipertensi kemudian obat TBC dan kontrasepsi itu justru tidak dalam waktu singkat pemakaiannya pemakaiannya itu dalam jangka panjang ia harus disertai data karsinogenik dan teratogenik dari obat tersebut jadi eksperimental secara eksperimen dan kemudian pemakaian obat dalam waktu pendek contohnya obat cacing harus memiliki syarat toksisitas akut karena waktu pengobatannya adalah waktu pengobatan untuk pendek sedangkan untuk jangka panjang harus memenuhi karsinogenik dan teratogenik itu kuncinya nah selanjutnya adalah klasifikasi keracunan klasifikasi keracunan ini dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah menurut cara terjadinya terjadinya keracunan tersebut yang pertama adalah self-pasioning artinya apa itu keracunan akibat meracuni diri sendiri oleh diri sendiri self by self kemudian ada tempted suicide ia usaha untuk membunuh diri kemudian accidental poisoning ia tidak sengaja dan yang terakhir adalah homicidal poisoning itu adalah akibat dari pembunuhan dan kemudian klasifikasi keracunan lainnya menurut mula keracunannya apakah akut atau kronis kalau akut biasanya memang terjadi secara waktu singkat setelah terpapar langsung terasa efeknya sedangkan kalau keracunan kronis itu dalam jangka waktu yang lama biasanya tertimbun nah kemudian menurut organ yang terkena keracunan yang pertama bisa neurotoksik itu dimana toksikan tersebut langsung langsung menyerang sistem saraf sedangkan kardiotoksik langsung menyerang sistem kardiofaskular nefrotoksik langsung menyerang ginjal dan hepatotoksik yaitu kepada hati menyerangnya toksikan tersebut nah kemudian menurut jenis bahan kimia disini ada golongan alkohol golongan venol dan golongan organ berat nah ini berbahaya yang dapat menjadi toksikan nah selanjutnya adalah azas umum dari toksikologi atau efek toksik nah ini pembagian efek toksik jadi ini bukan merupakan suatu rangkaian ya tapi merupakan pembagian yang pertama adalah efek lokal dan sistemik perbedaannya apa efek lokal itu biasanya senyawa kursatif contohnya peparan gas atau uap yang beracun pada saluran penafasan bahan korofib yang terkena kulit nah sedangkan efek sistemik ini terjadi hanya setelah toksikan terserap dan tersebar ke bagian tubuh lainnya dan biasanya hanya memengaruhi organ sanggatu nah justru kita sudah membayangkan ya efek lokal dengan sistemik itu lebih berbahaya mana kita lihat disini efek sistemik ini ia diserap dan tersebar nah berarti memang ia masuk ke dalam pembuluh darah artinya apa efek sistemik ini lebih berbahaya dibandingkan dengan efek lokal lalu yang kedua adalah efek berpuli dan nirpuli efek berpuli ini biasanya reversible ya jadi bisa berubah-rubah ia dapat hilang dengan sendirinya sedangkan irreversible ketika A sudah menjadi B dia tidak dapat kembali menjadi A artinya apa ketika suatu penerita ataupun pasien telah terkena suatu toksikan toksikan tersebut akan menetap pada pasien itu dan tidak akan hilang dengan sendirinya lalu bagaimana apabila tetap terpapar lagi dan lagi toksikan tersebut akan menetap secara terus-menerus secara bertambah terakumulasi dalam tubuh pasien dan disini dikatakan akan menetap atau justru bertambah parah setelah pajanan toksikan dihentikan contohnya karsinoma atau cirosis hati jadi memang lebih berbahaya yang nirpuli karena dia bersifat irreversible kemudian yang ketiga adalah efek segera dan efek tertunda efek segera ini timbul langsung setelah terpapar contohnya apa yang sempat booming kemarin diberitai yaitu cyanida sekalinya terpapar langsung saat itu terasa efeknya sedangkan efek tertunda timbul beberapa waktu setelah pajanan jadi memiliki waktu memiliki space waktu berbeda dengan efek segera kemudian yang keempat adalah efek morfologis efek fungsional dan efek biokimiawi nah dimana efek morfologis ini perubahan bentuk luar dan mikroskopis pada morfologi jaringan jadi secara fisik tidak terlihat perubahannya tapi secara jaringan secara morfologi ini terlihat perubahannya kemudian yang kedua ini secara fungsional perubahannya terlihat secara fisik dan sedangkan efek biokimiawi ini tidak menyebabkan perubahan dari morfologis hanya dari sistem biokimiainya saja kemudian yang kelima adalah respon bertingkat dan respon kuantal dimana respon bertingkat ini berpengaruh terhadap berat badan konsumsi makanan dan penghambatan enzim sedangkan respon kuantal yaitu mortalitas dan pembentukan dari tumor nah kemudian ini setiap orang mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda pada racun atau toksin contohnya karbon monoksida mampu merusak pembuluh darah dan menghambat proses penghasilan ATP ya energi berkaitan dengan energi MTX atau metotreksat ia akan menyerang sel-sel sum-sung tulang belakang yang dapat mempengaruhi pembelahan sel selanjutnya adalah timah ia mengganggu fungsi otak dan sistem sarau lalu cara penyebaran suatu toksik pada organ tertentu menimbulkan efek yang berbeda-beda contohnya biskloromethyl ini akan berbeda efeknya jika terkena organ yang berbeda contohnya apabila ia kontak dengan kulit akan menyebabkan tumor kulit tapi apabila terhirup maka akan menyebabkan tumor saluran penafasan begitu pun dengan radiasi radiasi UV menyebabkan tumor kulit sedangkan radiasi ion akan menembus jaringan dan menyebabkan nekimia dan kanker lainnya kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi toksikologi apa saja banyak sekali faktor yang mempengaruhi toksikologi diantaranya adalah faktor penjamu kemudian faktor lingkungan dan faktor interaksi kimia bagaimana faktor-faktor pengodifikasi efek toksik ini bisa mempengaruhi dari efek toksik saya akan bahas nah dimana salah satu faktor penjamu ya itu ada spesies strain dan individu efek toksik terhadap perbedaan spesies itu berbeda-beda dimana ada perbedaan pada mekanisme detoksikasi contohnya pesticida ini lebih toksik terhadap hama daripada manusia dan memalya lainnya lalu efek tidur induksi dari hexobarbital berbeda pada setiap spesies jadi memang berbeda antara spesies ataupun individu satu dengan individu lainnya kemudian dari segi umur lansia lebih rentan terhadap efek toksik obat kemudian dari segi fisik dimana suhu dapat mengubah toksisitas contohnya ini kosikin dan digitalis sangat bersifat toksik bagi tikus daripada katak tetapi toksisitasnya ini akan meningkat terhadap katak bila suhu dari lingkungan ini ditingkatkan dari segi seks jenis kelamin dimana jantan dan bertina dari strain yang sama mempunyai kerentanan yang berbeda pada suatu toksik contohnya induksi barbiturat akan menginduksi tidur dimana bertina ini akan menginduksi tidur lebih besar dibandingkan dengan jantan dan klorofom bersifat netrotoxik akut pada mencit jantan namun ia tidak berefek pada mencit bertina secara hormoral dimana adanya ketidakseimbangan hormon nonseksual mengubah kerentanan hewan terhadap toksikan dan kehamilan biasanya organisme hamil ini lebih rentan terhadap karsinogenik daripada yang tidak hamil jadi memang ada kategori A, B, C untuk yang hamil nah ini berkaitan alat dengan pada kondisi hamil seseorang tersebut lebih rentan terhadap karsinogenik jadi harus berhati-hati mungkin efeknya akan berefek pada janin yang dikandungnya nah kemudian bahasannya terakhir adalah telak ukur toksikologi mengenai hubungan antara obat dan respon nah dimana kita tahu ya lambang obat itu adalah gelas dan ular artinya apa bahwa obat itu akan menjadi obat ataupun akan menjadi racun biasanya racun itu kan disimbolkan dengan ular namun obat tersebut apakah menjadi obat atau menjadi racun dilihat dari takarannya dilihat dari dosis yang diberikan jadi memang dikatakan disini bahwa obat adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan tumbuhan atau zat kimia yang dapat digunakan untuk mencegah menghilangkan mengobati mengdiagnosa ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dan juga untuk mempercantik badan nah itu adalah obat sedangkan racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian hidung suntikan bahkan absorpsi mawi kulit atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar akan musah kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih satu atau lebih organ atau jaringan jadi memang yang membedakan apakah ia obat zat ataupun racun adalah dari segi dosis ataupun dari segi takarannya nah ini adalah jenis zat yang berpotensi sebagai racun ia bisa berasal dari rumah tangga ya contohnya desinfektan dan insektisida kemudian dari segi pertanian contohnya adalah pesticida dari segi medis narkotika obat keras serta obat lainnya dan dari segi industri adalah organ-organ berat asam dan basa kuat dan yang terakhir dari alam bebas yaitu ganja jamur bahkan ditatang berbisa nah itu bisa berpotensi sebagai racun ya semua ini nah lalu bagaimana penanganan keracunan yang bisa dilakukan yang pertama adalah bisa menghambat absorpsi dari zat ya dengan cara bagaimana yang pertama membersihkan bagian terkontaminasi kemudian mengurangi penyerapan pada usus yang ketiga mengeluarkan racun dari lambung yang keempat pemberian katartik atau pecahan yang kedua adalah mempercepat eliminasi zat nah dimana cara mempercepat eliminasi zat itu dengan meningkatkan ekspresi urin melalui pengasaman atau pembasaan dan dengan hemodialisis ataupun yang ketiga bisa dilakukan dengan pemberian artidotum nah lalu bagaimana cara-cara menghambat absorpsi jar menghambat absorpsi zat yang pertama adalah dengan cara pembersihan bagian yang terkontaminasi bisa dengan pembilasan dengan air atau sabun karena fenol dan asam ya itu karena bisa masih bisa dibilas kemudian yang kedua pemberian arang aktif atau norit contohnya absorpsi racun dalam usus dimana ia efektif diberikan kurang lebih 2 jam setelah racunnya terpapar atau tertelan dosis dewasa 50 gram dosis minimal 30 gram dapat diulang 4-6 jam dapat digunakan untuk salisilat ya aflasilat jumlah usus ini acetaminophen karbamazepin dapsol teofilin dan obat-obat antidepresan lainnya lalu kombinasi dalam gelas lambung dan kombinasi dalam usus nah memang baiknya ketika Anda sudah memasuki lab biasanya berkaitan dengan lab-lab kimia praktikan itu ataupun laboran praktikan atau laboran baiknya memang membawa susu jadi setelah proses praktikum selesai langsung meminum susu karena itu merupakan salah satu istiar ataupun cara untuk absorpsi racun dalam usus ataupun ini dengan sirup EPK nah kemudian pengeluaran racun dari lambung bisa dengan gelas lambung kurang lebih 1-2 jam setelah racun tertelan namun bahaya dari penanganan keracunan ini adalah terjadi aspirasi isi lambung dia tidak biasa diberikan pada pasien yang mengantuk atau koma dengan sirup EPK ini bisa memuntahkan isi dari perut namun aktivitasnya kurang dimana indikasinya ini untuk racun yang tertelan tidak bersifat korosis dan kondisi pasien sadar terpenuhnya jadi memang untuk pengeluaran racun dari lambung itu dengan belas lambung ataupun dengan sirup EPK itu harus dengan syarat pasien tersebut masih sadar lalu pemberian katartik atau pencahar dimana dapat mempercepat pengeluaran racun terutama racun yang sudah diusus diberikan setelah arang aktif biasanya berefek 0,5 atau setengah sampai 2 jam setelah pemberian dosis orangnya 15 gram dengan segelas air bisa menggunakan sorbitol dimana sorbitol ini harus digunakan pada pasien tanpa gangguan jantung sedangkan magnesium sulfat pada pasien tanpa gangguan ginjal kontraindikasinya ada mual muntah obstruksi usus dan gangguan ginjal sedangkan pemberian jangka panjang harus dipantau dehidrasi dan elektrolitnya yang kedua adalah mempercepat eliminasi zat dengan pengasaman dan pembasaan urin itu bisa dengan pengasaman menggunakan amonium kemudian ini ya klorida atau vitamin C merupakan obat basal lemah contohnya adalah afetamin pembasaan dengan natrium karbonat kemudian ia bekerja dengan cara menaikkan derajat ionisasi sehingga akan berkurangnya reabsorpsi dan terakhir adalah hemodialisis ia dapat mempercepat eliminasi dan menyeimbangkan erkoid indikasinya bahwa zat sudah diabsorpsi dan sudah ada pada cairan sistemik contoh obatnya adalah salisilat mentol dan epilindico berikut ini adalah antidotum yang biasa digunakan untuk toksikan misalkan terjadi toksisitas akibat formaldehid maka bisa digunakan antidotum amonium karbonat ini bisa dipelajari zat toksik mana saja yang dapat menggunakan antidotum berikut ini adalah pustaka yang saya gunakan dalam perkulihan kali ini Anda bisa membaca pustakanya secara langsung ataupun mereview dari materi yang telah saya berikan cukup sekian untuk materi mengenai toksikologi kali ini semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk Anda semua saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terjadi kekurangan dan kesalahan saya undur diri wabilahitafiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati